Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kembali di channel ini, kali ini saya akan mengumumkan juara sayembara permainan tepuk nasional yang diselenggarakan oleh jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini dengan hadiah biaya siswa satu semester untuk pembangunan. Dan sayembara ini sudah dilaksanakan atau diluncurkan sejak tanggal 5 Maret kemudian berakhir tanggal 15 Maret 2020 dan kemarin tanggal 17 Maret sudah diumumkan 5 orang yang masuk nominasi atau nominator dari sayembara ini dan pada hari ini akan saya umumkan pemenangnya. Baik, sebelum itu perlu saya sampaikan mengenai kriteria yang dinilai oleh para juri dan jurinya tidak perlu saya beritahukan siapa jurinya, tapi yang jelas sudah profesional di bidangnya sesuai dengan yang diharapkan. Baik, jadi kriteria yang diinginkan adalah yang pertama adalah kepercayaan diri peserta. Jadi bagaimana peserta dalam menyampaikan permainan tepuk ini dapat melakukannya dengan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua adalah keluesan. Jadi lues, kemudian tidak kaku dalam penyampaian permainan tepuk sehingga disukai oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sederhana. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah ketenangan. Bagaimana peserta ini ketika memainkan permainan tepuk dapat tenang ya, tidak buru-buru, kemudian sehingga permainan ini dapat dengan mudah dipraktekan oleh anak-anak. Baik dengan kriteria tersebut, dan kami sudah menemukan siapa pemenangnya. Namun karena banyaknya komentar di YouTube mengenai pemenangnya, dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat juara baru. Jadi ada pemenang sayembara, nanti ada pemenang juara favorit, kemudian untuk nominator, nanti keseluruhannya akan mendapatkan hadiah dari jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia ini. Baik, tidak terlalu lama akan saya sampaikan siapa pemenangnya. Jadi untuk juara satu, sayembara permainan tepuk nasional 2021 diraih oleh entas nama Ernie Rahayu Putri dari Universitas Trunojoyo Madura. Video-nya yang ini. Kita akan mempraktekan tepuk rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Ikuti ya. Tepuk rumah Atas atap Bawah lantai Samping tembok Depan pintu Top Top Assalamualaikum Kakak ulangi lagi ya. Kali ini salamnya pakai bahasa Jawa. Tepuk rumah Atas atap Bawah lantai Bawah lantai Samping tembok Depan pintu Top Top Kulon-luon Demikian tadi permainan tepuk rumah. Selamat mencoba Selamat mencoba adik-adik. Daaah. Nah kemudian Kepada Ernie Rahayu Putri Nanti akan mendapatkan hadiah Yaitu beasiswa kuliah selama satu semester Di Universitas Trunojoyo. Dan kemudian Nanti Ernie akan berpegas untuk Membuat video yang nanti akan Saya pandu Melalui Komunikasi kita nanti. Nah kemudian yang kedua Untuk juara favorit Pilihan subscriber dari Youtube ini Adalah atas nama Laylatul Firdausi ya. Jadi kalau saya lihat di komentar-komentar Ini Apa namanya Firdausi mendapatkan banyak Dukungan dari para subscriber Karena untuk itu Firdausi akan mendapatkan Hadiah Yaitu uang pembinaan Sebesar 750 ribu rupiah Dan nanti Akan dihubungi oleh Admin ya. Kemudian Untuk seluruh nominator Yang tidak termasuk juara Dan Juara Favorit Nanti akan mendapatkan Uang pembinaan Sebesar 500 ribu rupiah Yakni Pitri Agustina Dari Winjabi Kemudian ada Nur Rizkina Reyhan Anjalita Dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Dan juga Reza Tiveni Azhara Dari Universitas Negeri Padang Ketiganya Akan mendapatkan Uang pembinaan Sebesar 500 ribu rupiah Dan saya sebagai penyelenggara Yang pertama Mengucapkan selamat Dari para pemenang Dan insya Allah Saya Mbak Rasuling Baranya Akan Terus kami Lakukan Untuk Memberikan motivasi Memberikan inspirasi Kepada Para mahasiswa Utamanya Mahasiswa Berikan Guru Berikan Dan Semoga Acara ini Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih